Intro Buya Yahya menjawab Sambil menunggu penelpon yang masuk kami akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya melihat video Buya di Youtube yang berjudul sholat hadiah untuk orang yang meninggal Buya mengatakan bahwa tidak ada sholat hadiah secara khusus Adanya adalah menghadiahkan pahala sholat kita Namun saya menemukan riwayat dari Sheikh Muhammad Nawawi Bantan Dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa sholat hadiah itu ada Mohon penjelasannya Buya dari Sheikh Muhammad Nawawi Bantan dalam kitab Nihayatuz Zain Yang membuat sebuah riwayat perihal tata cara sholat hadiah Mohon jawabannya Buya, terima kasih Itu ada tagnya tidak dari Imam Nawawinya Ada Buya Bisa dibaca atau Buya lihat sini Kalau kita lihat ada Kalau ada tagnya Tidak ada sholat hadiah Tetap kita tetap mengatakan tidak ada sholat hadiah Cuma biasanya orang awam Orang awam itu dimudahkan oleh kiyainya ini sholat menjadi sholat hadiah Ada tagnya? Tag Arabnya? Ini ada tag Arabnya Kalau sudah diibatkan dari baginda Nabi Ini riwayatnya Diriwayat dari baginda Nabi Kalau sudah diibatkan kepada Nabi Kita harus kembali kepada tag hadiah Cuma di ujungnya ini Kita harus tahu Kalau hadiah Kita kembalikan kepada ahlinya Tanyakan kepada ahli hadiah Ada tidak riwayat seperti itu Cuma dari ujung mana Diajarkan sedekah Kemudian Salat dua rakaat Akharafimah melakukan ini Jadi kita perlu cek tentang hadisnya Kemudian Baca surat Fatihah Ayat Kursi Wa alhaqumu takathur Wa kulu Allah Asramarrat Wa ya kulu Bada salam Mengucapkan setelah salam Allahuma inni salaitu Aku semua Ya Allah semuanya Aku melakukan sholat Hadis sholata sholat ini Wata'alamu ma turidu Dan engkau tahu apa yang aku inginkan Allahuma ba'ath Allah Allah ba'ath Ya Allah kirimkanlah Tawabaha pahalanya Daripada sholat tersebut Ila qabri fulan Kepada kuburnya fulan kalau dilihat dari sisi ini kalau dirispatkan kepada Nabi ini yang berat karena selama ini akan dibahas para ulama masalah ahidah utawab kalau seandainya hadis ini benar-benar sohih, makanya tidak akan ada perbincangan tentang ahidah utawab akan tetapi kita khusnudon bahasanya ada riwayat dari imam yang diambil oleh imam Nawawi akan tetapi kalau kita lihat dari ujungnya ini adalah judulnya adalah Allahumma atawabaha ya Allah berikan, sampaikan thawabnya yang kita sebutkan, menghadiahkan pahala bukan surat hadiah pemberian nama itu mungkin dalam video kami menyampaikan sholat hadiah itu tidak ada cuma para kiai itu adalah memudahkan sholat, ibadah, setelah itu hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia itu kan sesuai dengan manhad ulama kita yang memperkenankan jumhur lama mengatakan eh da'ud thawab eh da'ud thawab itu adalah bukan sekedar tahlilan eh da'ud thawab adalah amal apa saja termasuk sholat dan sebagainya kita bisa melakukan sholat membaca Al-Quran hatam Al-Quran setelah Allahumma awsil thawabamu kalau seandainya seorang mengatakan lakukan sholat dua rakat, kemudian setelah itu mintalah kepada Allah kemudian mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni orang tuamu, maka sepakat itu sah namanya tawasul dengan amal soleh tapi di saat mengatakan koholah Rasulullah ini babnya harus tersaik berselesaikan dulu masalah hadithnya imam nawawi orang besar penukilan beliau adalah juga tentunya atas dasar akan tapi kalau kita tihat dari bawahnya tadi adalah menunjukkan bahasanya ini hadith adalah kalau memang ini hadith ada tidak akan ada lagi perselesian tentang boleh dan tidaknya tahlil eh da'ud thawab biarpun eh da'ud thawab adalah sementara orang yang mengatakan eh da'ud thawab tidak pernah berhujah dengan hal ini menurut jumlah ulama termasuk yang kita ikuti di Indonesia eh da'ud thawab menghadiahkan pahala itu bahasa fikihnya dalam bahasa lokal kita namanya tahlilan eh da'ud thawab adalah disepakati hampir disepakati empat madhab kecuali yang dinukil dari imam syafi'i katanya menyampaikan tidak sampai itu pun kalau tidak diniatkan disampaikan artinya hampir semua ulama bersepakat adanya eh da'ud thawab tapi tidak menggunakan dalil ini nah jadi hal-hal semacam ini itu memenawai orang besar orang besar karena bisa menukil hadis harus kita kembalikan kepada ahli hadisnya apa kata pekar hadis tapi setelah itu bukan berarti kita merendahkan imam menawai ini kurang ajar imam ghazali waktu menulis eh ya ulumuddin ada membawa hadis yang dianggap hadis lemah tapi imam ghazali bukan dari kebodohan sebab hadis lemah yang diatakan imam menawai biasanya adalah setelah datangkan hadis sahih istishat saja dengan hadis lemah maksud kami adalah urusan hadis kita kembalikan kepada ahli hadisnya sesuai dengan pengetahuan kami memang hadis itu tidak pernah disebutkan dalam hal ini artinya kalau kembalikan kepada ahli hadis lebih aman tapi kita kembali bahasanya eh da'ud thawab adalah tidak ada adanya biarpun sesuai kalau seandainya hadis ini adalah hadis sahih itu bunyinya adalah ya Allah sholatku ini hadiahkan berarti menghadiahkan pahalanya sholat kemudian setelah itu dia yang menggampangkan istilahnya untuk orang awam sholat hadiah dimuhafal orang awam jadi sholat hadiah padahal bukan sholat dia ya da'ud thawab lah gak perlu kita debat masalah istilah akan tapi kita perlu kembalikan kepada masalah tak hadisnya kalau seandainya bunyinya bahwasannya tanda buktimu kepada orang tua lakukan kebaikan-kebaikan lalu niatkan untuk orang tuamu termasuk sholat lah dua rekaat baca ayat-ayat ini setelah itu doa ini itu malah aman dengan seperti itu tapi di saat dinisbatkan bahwa kola rasulullah kita amanat biarpun orang besar seperti Ibnu Jauzi sendiri beliau adalah orang pakar dalam ilmu hadis waktu mengatakan dalam kitab mau duatnya ternyata ada hadis yang tidak mau duat dikatakan mau duat bisa jadi yang dikatakan mau duat oleh-oleh orang yang mengkoreksi hadisnya Imam Ghazali menjadi tidak mau duat artinya bisa jadi yang dibawa adalah adalah kemasukan hadis-hadis yang mau duat menurut orang lain tapi menurut pembawanya tidak mau duat tapi sanatnya tidak nyampe ke kita lalu bagaimana masalah ilmiah masalah ilmiah ya urusannya dohir dohir hadis gak usah kita pakai kasyif gak usah pakai ini kalau memang disebutkan oleh para ulama hadis ya kita anggap kalau tidak ya sudah kita tinggalkan tanpa mencaci orang yang membawanya sekarang ada orang kemarin sore berani dengan Imam Ghazali berani dengan Imam Nawawi Al-Bantani ini kan kurang ajar cuman masalah ilmiah selagi tidak ada hadisnya apa seperti Zainuddin Al-Irraqi adabnya aku tidak menemukan di dalam perpustakaanku gak lalu semangat ada kebodohan seorang perawi enggak atau mungkin bahasa kami bersamaan dengan apa yang dibawa oleh Imam Nawawi kami tidak menemukan hadis tersebut selesai kami tidak menemukan hadis tersebut maka sesuai dengan pengetahuan kami maka jangan dipakai hadis itu kalau anda ingin melakukan sholat kemudian setelah itu anda berdoa kepada Allah ya Allah sampaikan pahala sholatku ini kepada orang tuaku maka pahala sholatku maka ini dikatakan oleh kebanyakan ulama jumlah ulama sah seperti itu tapi tidak usah membawa bahwa hadis tersebut seperti itu ini adabnya ya Wallahu aklam bis sawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati